Oke guys kita lanjutkan perjalanan kita menuju Banyuwangi Kita sudah istirahat di parkiran Kawaijen Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ke Banyuwangi Perjalanan kita ke Bandar, Banyuwangi Kira-kira menghabiskan waktu sekitaran 30 menit sampai 45 menit Wuh cuaca, hubungannya mantap Airnya dingin banget Dingin sekali Aduh, syukur syukur Misatnya Campingnya dia Iya Ada permainannya guys Ada campeng disitu guys Bagaimana Oke kita nanti lanjutin di tempat lainnya ya Oke guys Ini Asli panas sekali Disitu ya Bagus Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aku mau bagi-bagi TKR giveaway Akan terpilih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih. Ini kita sekat ini jalurnya sudah mulai banyak jalur turunan ya guys. Jadi hati-hati kalau lewat sini usahakan perusneleng kita jangan di atas dua, minimal dua. Jadi pengereman kita itu bisa dibantu oleh perusneleng. Kalau kita mengendalikan kampas rem, bisa-bisa bahaya. Kampas rem blong, bisa kebakar akhirnya rem jadi blong. Nah disini juga ada rambu-rambu yang memberikan tanda bahwa jalanan disini adalah jalanan turunan. Hati-hati ya juga disini sering papasan mobil. Karena ini kita sekarang papasan. Jalannya yang turun ke Banyuwangi ini lumayan rusak ya. Mungkin karena efek dari hujan ya. Kalian lihat sendiri mobil disini cukup padat ya. Cukup banyak ya. Bukan cukup padat sih. Cukup ramai. Orang yang mau ke Kawaijen ataupun dari Banyuwangi ke Bondowoso. Banyak menggunakan via licin, kawaijen, dan sempol. Hati-hati ya guys. Jangan lupa ngasih tanda. Karena disini jalannya curam. Oke guys, ini turunan lagi ya. Turunan, belokan, jalannya yang kurang bagus. Sehingga membutuhkan ekstra ya. Ekstra hati-hati kita. Nah, disini jalannya... Lek, cipap, papasan lagi. Anjir, kawan-kawan. Batere kita sudah tinggal sedikit, teman-teman. Terilis. Sudah kritis. Turun hujan ternyata. Ini kita turunnya nanti di Licin ya. Di Kecamatan Licin ya. Kecamatan Licin. Kita ke arah kota. Langsung kita masuk ke daerah Mandar. Melewati Taman Belengebangan. Oke, nanti video kita dari izin ke Mandar akan ditaruh di part 2 ya. Nah, ini kita turunannya berkelok ya, teman-teman. Jalannya cukup rusak itu. Bisa dilihat sendiri, jalannya rusak. Jalannya rusak beda dengan jalan yang dari Bondowoso ke Ijennya. Jadi, hati-hati jika melewati jalur ini. Uh, kabutnya tuh, teman-teman. Kabut asap, kabut asap. Perjalanan dari Ijen ke Banyuwangi ini banyak kabutnya ya. Jadi, hati-hati. Di sini, jalannya sudah mulai agak bagus dan agak lebar. Meskipun demikian, teman-teman wajib tetap berhati-hati dalam berkendara. Ini sudah mulai bagus, mulai lebar. Tidak seperti yang tadi. Itu di atas asapnya ya, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Tidak tahu kalau dari kamera kelihatan tidak. Nah, kondisi sudah mulai garimis. Kita pakai AC, teman-teman. Nah, ini kita ngandalkan prosneleng saja ya. Ngandalkan gigi kecepatan. Jadi, remnya kita kesekali saja kita injak. Karena, jalur turunannya ini masih panjang, teman-teman, ke bawah, teman-teman. Di daerah licin ini masih, turunannya masih lumayan panjang. Jadi, jangan hanya ngandalkan rem saja. Andalkan kopling dan prosneleng-nya. Belok lagi, belok lagi, belok lagi. Setahu saya, di daerah sini ini seringan ya, teman-teman ya. Sering grimis seperti ini ya. Apa ini, entah ini embun, kabut, atau bagaimana, saya kurang paham. Setiap saya lewat sini, pasti ada air seperti ini. Ada grimisnya. Saya juga kurang paham ini apa, betul-betul memang grimis. Atau embun. Dan apalah itulah, saya tidak tahu ya. Saya kurang paham juga. Nah, ini masih ada yang lebih ekstrim lagi. Turunannya sampai menuki gitu ya. Sekitaran 75 derajat sampai 60 derajat. Jalanannya menuki, jalanannya menuki, jalanannya menuki. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Ini sekitaran 75 derajat. Jalannya indah. Tapi ya itu, kita perlu waspada ya. Entah di sini licin atau bagaimana. Ya, pasti kecamatan licin sih. Jalannya maksud saya. Di sini licin, bedanya kita tidak tahu. Karena, saya lihat ini agak basah ya. Jalannya agak basah. Terus, kondisinya turunan lagi. Nah, ini turunan lagi, turunan lagi, turunan lagi. Nah, ini cukup curam nih. Ini sekitaran... Sudah, tapi tidak panjang teman-teman. Tapi tetap wajib hati-hati ya. Hmm, di depan turunan lagi, teman-teman. Pohon-pohonnya sudah besar-besar semua ya. Perkiraan sudah buluan tahun usianya ini. Sudah tinggi-tinggi. Wajib hati-hati, kita waspada. Karena, katanya yang di TikTok itu ya, hari apes tidak ada di tanggalan. Nah, di sini apa ya? Bangkrak, tempat peristirahatan mungkin ya. Kalau ada jalurnya tapi. Nah, ini dia taman teman. Jalurannya, turunannya sangat curam. Sudah curam, masih belok. Nah, ini cukup panjang di sini teman-teman. Dan juga ada himbauannya juga dari pihak kepolisian ya. Hati-hati, Anda memasuki rawan daerah kecelakaan. Daerah rawan kecelakaan. Maaf, balik bacanya. Ada bekas pohon tumbang juga di sini. Nah, ini lebih parah lagi turunannya, teman-teman. Makanya dari pihak kepolisian, memasang himbauan untuk berhati-hati. Nah, di sini sudah turun, kita dihadapkan lagi dengan tanjakan. Tanjakannya yang lumayan juga sih. Ini dulu di sini ada cafe, teman-teman. Tidak tahu masih dipakai atau tidak, kita tidak tahu. Atau karena hari raya mereka libur gimana, kita juga tidak tahu. Wah, asik banget. Asik banget jalan. Sumpah dah. Asik banget. Ada apa ini, teman-teman? Aku salivan ya. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Leper banget. Sampai sekitunya berhenti-nya ya. Hati-hati ya teman-teman, jalannya rusak tuh di depan tuh tuh. Sudah rusak, sempit, belok-belok lagi. Jadi, butuh ketelitian dan hati-hati yang ekstra ya teman-teman. Hanya saja, pemandangan di depan mata kita ini sangat indah. Ciptaan Allah SWT untuk kita umatnya. Jadi, jangan lupa dijaga ya, dilestarikan teman-teman ya. Agar kelestarian muter kita itu dapat dinikmati oleh anak cucu kita gelap. Jadi, ya teman-teman, apalagi yang kalian yang gunakan motor atau mobil Matic lewat sini, hati-hati. Kalau manual sih, masih bisa mengandalkan gigi kecepatan dan kopling-nya. Kalau mobil. Tapi kalau Matic, gak tahu dah. Ini rusak lagi jalannya, parah. Parah bener rusaknya. Untung dia udah ngukir baju. Ini turunan lagi nih. Wah, 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 wah. Wah, turunannya gila. Wah, 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 wah selamat menikmati selamat menikmati turunan lagi turunan lagi hati-hati ya teman-teman jalurnya mulai sempit lagi dan kita disini sering papasan dengan kendaraan lain dari lawan arah nah disini kayaknya ada cafe biasanya ada cafe disini betul ada cafe uh kabut asapnya itu teman-teman disini cafe ya kanan kiri kita ini cafe ya kanan kiri kita cafe nah disitu juga ada yang jualan madu 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 lebah ya bukan madu istri nah bentar nah kalau sudah disini biasanya kita sudah dekat dengan area pemukiman warga sekitaran 2-3 kiloan kabut asapnya tebal teman-teman gitu kanan kiri kabut asap kita tebal ya kabut asapnya sangat tebal kita papasan lagi halo bapak hati-hati di jalan halo kakasan nah disini yang jalannya sudah kayak dragon ya atau naga jadi hati-hati kita tetap patuhi rambu-rambu markah jalan kita patuhi jangan sampai melewati markah khawatir nanti kita papasan dengan kendaraan lain dari lawan arah bisa jadi crash ya nah seperti di depan itu dia sering lewati markah ya disini ada cafe juga ya cuman kayaknya ada buka oh buka teman-teman buka teman-teman sebenarnya kita sudah bawa kompor ya kita bawa kompor kita bawa nasi kita bawa mie tinggal masak saja tinggal masak mie ini saja tadi anginnya cukup besar cukup banter ya jadi kami takut berbakaran kami putuskan untuk turun saja teman-teman ternyata di daerah banyuanginya hujan nih apa ini cuman di atas atau rata ke bawah juga rambutnya cukup tebal nah ini kalau kita keluarkan tangan ke ini ke luar jendela jika kita ngeluarkan tangan ke jendela seperti ini dinginnya luar biasa dinginnya luar biasa teman-teman lihat di depan jalannya itu anjir belok-belok dan belok-belok nah dulu kita ini disini yang kita butuh-butuh itu yang pakai mobil satu disini banyak petani madu di daerah sini banyak petani madu tetap hati-hati ya teman-teman jika melintasi jalur ini entah itu dari Banyuangi ke Bondowoso ataupun sebaliknya dari Bondowoso ke Banyuangi tingkatkan waspada karena jalur disini bisa dikatakan ekstrim ya nanjak turun kelok-kelok nah disini kita sudah dekat dengan pemukiman ya ini apa disini ada cafe atau rumah atau gimana kita juga kurang paham disini sudah mulai ada pemukiman nah disini kita sudah ada pemukiman ada tower juga sebentar lagi kita ada persimpangan di depan ya ada apa nanya tuh ada simpang tiga jadi kalau kita ke kanan itu kita lewat jalur pemukiman warga kalau lewat kiri itu kita ke hutan lagi teman-teman ke hutan tapi keluarnya itu di desa wisata Osing Kemiren ya kalau kita belok kiri ntar di persimpangan tiga nah ini pertiganya teman-teman ya kalau kita arah kanan jalannya itu lurus masuk daerah apa kok saya kurang paham ya kalau belok kiri disini kita langsung ke daerah desa wisata Kemiren Osing Banyuangi daerah wisata Osing Kemiren Banyuangi disini juga ada parkiran ya ada homestay juga jika kalian ingin bermalam disini kita terus saja ya jangan skip skip videonya nanti di area hutannya lagi kita spill lagi teman-teman oke besar banget ya mungkin sudah puluhan atau ratusan tahun ya disini juga ada apa itu cik homestay atau gimana kurang paham restu ya restu dan homestay nah disini nanti kita masukin ke area perkebunan lagi jadi jarang pemukiman sudah guys hati-hati ya guys oke kita di perkebunan lagi guys kita ada di perkebunan lagi pohon kelapanya tinggi-tinggi siapakah yang bisa naik aku pengen minum kelapa jadi pengen lihat kelapa ini perkebunan ya teman-teman kelapa karet apa gimana oh iya perkebunan karet ya teman-teman di sebelah kanan kita itu perkebunan karet misalnya jam-jam segini ada yang nyadap karet tapi masih belum terlihat pohon karet oke kita sudah ada disini ya di sebelah kiri kita itu banyak pohon bambu dan sebelah kanan tetap pohon karet perkebunan karet kayak di filmnya upin-ipin ya ada karet pohon karetnya juga mungkin disini ada ato ya ato mana ato 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 gila tanjakannya guys tanjakan gak seberapa tapi tikungannya guys ini apa ya bisa karet juga bukan gaknya sih kopi kopi lagi kopi lambada bukan ya sepohon kopi maksudnya disini kayaknya apa ya pabrik pabrik gak tau apa ini sih gak tau juga jangannya belok-belok lagi lapangan olahragau disana udah lapangan contoh ini apa sih ya pabrik karet atau gimana siapa pabrik apa sih yang jelas WTPN nah di depan ramai ada cafe lagi kita yang mau nongkrong di cafe males teman-teman tadi sudah ditelepon keluarga yang di Banyuwangi disuruh segera turun karena sudah disediakan ma'am 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 tadi di atas kita juga makan bakso di ijennya di halaman parkir ijen kita sempat makan bakso jadi ini masih kenyang teman-teman ini masih kenyang sudah ditelepon suruh makan lagi mau ditaruh di mahan ini dia ya tempatnya tempat parkiran air terjun yang saya sebutkan tadi air terjun Jagir baru ingat saya disini adalah nah disini ini ini tempat turunnya ke air terjun ya teman-teman ada tiketnya juga disana jadi hati-hati turunannya cukup curam hati-hati jika kalian bawa anak kecil disini namanya air terjun Jagir wah ada bule di depan eh bule bule kita tawarin aja ya oke teman-teman ini kita sudah sampai lagi di tempat wisata ya yaitu tempat wisata Taman Suru yang cukup fenomenal dan terkenal ya jadi kalau Taman Suru itu kita kesana kalau udah keliru ya belok kiri ya tapi biasanya kalau hari raya seperti ini tutup teman-teman sebentar lagi kita akan melewati desa wisata Useng Kemiren Banyuwangi tentunya wow adik guys siap mau pulang pak pulangnya kemana ke kota pak ke kota mas dek kemira nadai tergumi ini macet sudah sampai timuri kemarang siap ketimbangannya sampai mau macet mau enggak nendak alternatifnya ke kanan oke nanti tembusnya kencok siap oke terima kasih terima kasih terima kasih oke guys oke guys oke guys kita papasan lagi jadi jalannya rusak jalannya rusak ya guys tapi daripada kita ngantri lama ya kata pak polisi di kemiren disana itu ada pertunjukan dan antriannya cukup panjang jadi kita ambil jalur alternatif yang sesuai ditunjukkan oleh bapak polisi oke guys ini sekarang kita keluarnya di jalur yang tadi ya yang saya katakan tadi jika ke kanan itu tembusnya lewat sini saya tadi ngambil jalur kiri jadi saya ingin melewati desa wisata useng Banyuangi ya akhirnya kita kembali ke jalur ini lagi guys karena di kemarang katanya bapak polisi tadi yang bertugas itu ada acara pertunjukan daripada kita terjebak macet lebih baik kita lewat jalur tadi itu nah ini kita ambil jalur kiri ya belok kiri kita ya guys belok kiri bentar lagi ada pertigaan lagi kita belok kanan langsung menuju arah kota oke disini kita belok kiri setelah itu ada pertigaan lagi kita belok kanan belok kanan belok kanan nah di depan itu ada pertigaan kita belok kanan arah kota kanan amai amai kita ambil lurus ya trek lurus ya buang sepeda ambil lurus jangan belok-belok lagi jadi kita langsung ke taman belambangan lurus ngeceng nanti ada perempatan kita ngeceng terus di perlimaan atau parliman kata orang sini itu kita ambil jalur yang lurus tapi sebelah kiri oke guys ini di perempatan kita ambil lurus ya aduh kok udah cepet jalan anjir bang bangsat sudah merah baru oke guys ini di depan kita sudah ada simpang lima atau yang biasa disebut oleh warga setempat adalah parliman kita ini ambil jalur lurus namun yang ke sebelah kiri lumayan kering kita nanti ambilnya ke sana kita ambilnya jalur sana jalur sini bisa juga tapi saya lebih lewat sana kita akan spill taman belambangan ini yang disebut oleh orang Banyuangi parliman atau simpak lima kita lurus tapi ambil yang sebelah kiri disitu juga ada lurus ambil yang sebelah kanan maksud saya kita ambil yang sebelah kanan ini keluarnya nanti di taman belambangan kita ikuti bersama ya teman teman biar kalian tidak minung saat melewati di kabupaten Banyuangi karena di Banyuangi banyak jalan ya banyak jalur ya disini ada juga Elisabeth Elisabeth ada yang mau mau aku insyaallah oke guys bentar lagi kita sudah tiba di taman belambangan ya jadi kita nanti ambil jalur kiri belok kiri belok kiri ini kita sudah mau sampai guys kita sudah mau sampai di rumah saudara anjir rame banget bang alur 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 oh oh ini banyak yang mau ke Surabaya jalur Surabaya kalau mau ke Surabaya ambil jalur sebelah kiri jadi kita mau ke rumah saudara kita ambil di jalur kanan menuju daerah kelenteng menjir bang lo gak bisa nyetir bang nah di depan ini juga ada belokan ya kita ambil yang jalur kiri untuk pulang ke rumah saya jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami sampai Banyu Angi dari situ Bondo sampai Banyu Angi terima kasih banyak mudah-mudahan rejeki teman-teman dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketemu di video-video kami berikutnya nanti disini kita akan eksplor Banyu Angi tempat wisatanya sesuai dengan kemampuan kami teman-teman oke sekian dulu video dari kami wa billahi taufiq wal hidayah waridu wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye bye 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 bye